Oke lantas cerita anime pun berlanjut Jangan lupa dawang roaming ini diproduksi oleh Tencent Animasi dan timnya Nampak terlihat disini di dalam gua ada sepanduk yang bertuliskan menjadi kaya Siapa nih yang pengen menjadi kaya? Kayak lusuh Bisa komen di bawah Nampak terlihat lusuh yang kelelahan dan ia makan miramen Nampak ia makan dengan lahap Dan kemudian ketika itu Ah 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 ada yang datang Nampaknya Zang tua pun hadir dan Ia berlari-lari gecil Memutari lusuh Ia pun lantas berkata kelihatannya ia panik Dan merasa ingin tahu sesuatu Ah 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 biar aku melihat siapa yang telah naik dari tahap pertama dari peringkat kedua ke puncak peringkat kedua dalam beberapa kata Tanya Zang tua kepada lusuh yang lagi asik makan miramen Ia pun terus memutari lusuh dan kemudian ia mengatakan sesuatu bahwa lusuh ngecit Lusuh pun nampak kaget Ia pun melihat Zang Weyu yang terlihat aneh Tak lama kemudian lusuh pun berdiri dan menghentikan paman Zang Hei berhenti ucap lusuh Ia pun merilis tombaknya dan memegangi Zang Weyu Seakan ingin mau membunuh Zang Weyu Ia lantas berkata kepada paman Zang Hei Zang tua Jika anda ingin berbicara katakan saja Jangan kaget Ucapnya Nampak terlihat disini Zang tua yang Mau dihabisi oleh lusuh kelihatan ketar-ketir Ya 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 Hei Oke saya akan katakan Saya akan katakan Ucap Zang tua Tapi jangan bunuh saya Ucapnya Nilai emosi negatif pun muncul dari Zang Weyu Pes 199 Ia pun menatap lusuh yang sudah asik Makan miramen Ia mengatakan Hei lusuh Itu lusuh apakah anda memiliki perasaan untuk kami? Ucapnya Apakah kekuatan tentara W kita meningkat perlahan? Ucapnya dan tanya kepada lusuh Gimana mau naik kelas lagi? Ucapnya Terlihat Zang Weyu Mengejek lusuh Karena lusuh ngecit Dan bisa meningkatkan orang lain ke level Master yang lebih tinggi dengan kata-kata saja Siapa yang akan naik kelas? Saya hanya berpikir latihan yang anda latih sedikit terlalu menyimpang Saya ingin tahu apakah anda bisa menyebarkannya ke rumah Mempercepat promosi Ucap Zang Weyu kepada lusuh Lusuh pun lantas menodongkan tombaknya kepada Zang Weyu Zang Weyu pun terlihat keringat dingin Dan nilai emosi negatif pun muncul Dari Zang Weyu Kali ini lebih banyak Kali ini lebih banyak plus 666 Nampak lusuh mendekat dan menodongkan pisau tersebut Hei Zang Weyu Betulkah itu? Ucapnya Zang Weyu pun kaget Kenapa ia berkata betulkah itu? Tak lama kemudian Lusuh yang baik hati Dan tersenyum kepada Zang Weyu Baiklah aku akan mengajarinya Ucapnya Tapi tak lama kemudian Ia pun lantas berpikir Lusuh terdiam sejenak Dan menepuk pundak paman Zang Lalu aku Ucap Lusuh Tapi bohong Ucapnya Ledek Lusuh kepada paman Zang Kalau begitu aku tidak bisa mengajarinya Ucap Lusuh Paman Zang pun terlihat marah Lantas ia berpikir Dan berkata kepada Lusuh Sambil menghadap ke belakang Gila kamu Kalau tidak mengajari Bilang saja Jangan terengah-engah Ucap paman Zang Nilai emosi negatif pun Muncul dari paman Zang Plus 199 Nampak Lusuh terlihat ceria Karena ia sudah membohongi paman Zang Lantas Lusuh pun berkata Kepada paman Zang Hei paman Zang Tidak bercanda dan serius Terutama karena kungfu saya Juga diajarkan oleh master Dan ada peraturan di dalamnya Dan tidak diperbolehkan Untuk mentransfernya Kepada orang lain tanpa izin Ucap Lusuh Sambil menoleh Ia pun lantas berkata Kepada paman Zang lagi Oleh karena itu Saya benar-benar Tidak dapat membantu Tentara Wui masih bekerja keras Dan paman Zang Anda semua Bekerja lebih keras ya Ucap Lusuh Sambil menoleh Paman Zang pun terlihat khawatir Apa Apa Lusuh tidak bisa membantu Aku harus bekerja keras lagi Pikirnya Dalam hati Tapi lantas ia berpikir sejenak Dan berpikiran positif Pintu guru Seorang Lusuh sangat kuat Jadi seberapa kuatkah Tuan Lusuh Tanyanya Dalam hatinya Akan sangat membantu Jika mereka semua Bisa tunduk pada raja kita Pikir paman Zang Yang Lusuh dapat membantu Raja Dewa Tua Suatu saat nanti Tak lama kemudian Dari arah jauh Nampak yang mengeber Dan membuka pintu Dak-dak-dak Wui Lusuh Ucap si Yoyu Nampak si Yoyu Datang dan Menginformasikan sesuatu Kamu sudah bangun Senjata dan baju besi Telah disimpan Dan sekarang Setiap orang memiliki Baju besi Dan senjata Dan lebih dari Seribu set Kita sudah menjadi kaya Ucap si Yoyu Kepada Lusuh Ia lantas berkata Kepada paman Zang Hei Zang Tua Apakah kamu senang? Ucap Lusuh Melirik paman Zang Tak lama kemudian Lusuh pun kaget Paman Zang pun terlihat aneh Hei Zang Tua Apa yang kamu lakukan? Ucap Lusuh Pada Zang Tua Ia pun melilit Kaki Lusuh Kaki Lusuh Layaknya Gurita Hei Zang Tua Apa yang kamu lakukan? Apakah kau Mau memberiku 100 juta? Ucapnya Lusuh pun Sambil ketakutan Karena paman Zang Terlihat aneh Hei Lusuh Bisakah Teman ini Meluangkan waktu Anda? Saya berharap Saya bisa Memberitahu Anda Tentang Raja Kita Dewa Tua Memberikan informasi Kepada Lusuh Nampak Zang Tua Terlihat aneh Hei pun berkata Jika Anda Membantu Tujuan besar Raja Para Dewa Mungkin Anda Bisa menjadi Dewa Surga Ucap Paman Zang Berusaha Nyogok Lusuh Agar ia juga Menjadi Raja Dewa Oke Lanjut Nampak terlihat Di sini Entah gurita Dari mana Yang dibawa oleh Paman Zang Gurita itu Langsung Dilemparkan oleh Lusuh Nampak Lusuh Pun berkaca-kaca Ia pun Murung Dan sedih Lantas Ia berlutut Ia berkata Sambil melembarkan Guritanya Betulkah Lalu jika Aku bisa menjadi Dewa Apakah Seluruh Negara Bagian Hanya perlu Membeli Sabun Saya Ucap Lusuh Yang Pikiran Materialis Ia mau Menjual Sabun Ke semua Orang Nampak Paman Zang Pun kaget Ia pun Salaman Oh Ini Apa yang Kamu Lakukan Tak lama Kemudian Lusuh Pun Kelihatannya Memikirkan Sesuatu Yang aneh Soal Uang Bahkan Jika Seseorang Saya Tidak Berani Menjual Beras Imitasi Ucapnya Promosi Nampak Zang Weyu Memikirkan Hal Yang Aneh Jual Sabun Sambil Jadi Dewa Ada Apa Dengan Mu Ucap Zang Weyu Dalam Hati Nilai Emosi Negatif Pun Muncul Dari Pamazang Plus 666 Lusuh Pun Lantas Berpikir Hei Zang Tua Karena Anda Ingin Memaksa Saya Untuk Mengantri Jangan Salahkan Saya Karena Menggunakan Metode Ini Untuk Mengalihkan Topik Ucapnya Yang Mengalihkan Topik Pembicaraan Pada Zang Weyu Tak Lama Kemudian Lusuh Pun Meremas Tangan Zang Weyu Tidak Tidak Lusuh Maksudku Mengatakan Ucapnya Tangan Itu Diremas Oleh Lusuh Ia Nampak Kesakitan Lusuh Pun Nampak Berkaca Kaca Tak Perlu Dikatakan Saya Tidak Akan Menyerah Bisnis Penjualan Sabun Ucapnya Yang Menginginkan Bisnis Yang Memiliki Uang Yang Banyak Nampak Nampak Lewat Komunikasi Batin Di Belakang Sana Ada Sioyu Yang Berpikir Inilah Yang Disebut Pembicaraan Ayam Dan Bebek Ucap Sioyu Sambil Makan Keripik Entah Itu Keripik Dari Mana Dunia Lain Masa Punya Keripik Yang Tahu Bisa Komen Di Bawah Oke Lanjut Ceritanya Lantas Diperlihatkan Tempat Lain Di Yang Pas Dalam Beberapa Hari Nampak Bulan Sabit Yang Begitu Terang Menyinari Disini Terlihat Di Yang Pas Yakni Komando Tentara Buluh Hitam Kem Komando Lebih Tepatnya Nampak Terlihat Disini Beberapa Peralatan Sudah Dipersiapkan Namun Disana Telah Ada Seseorang Yang Berdiskusi Membicarakan Soal Sang Master Level 1 Tentara Buluh Hitam Yang Mati Seketika Dibantai Oleh Orang Orang Dari Hansan Nampak Seseorang Membawa Kertas Ia Adalah Lilian Hei Tuan Danyonya Laporan Pertemuan Terbaru Diblokir Di WB Pas Ucap Komandan Tersebut Mimin Tidak Tau Komandan Tersebut Laki-laki Atau Perempuan Yang Tau Bisa Komen Di Bawah Kelihatannya Laki-laki Dan Kelihatannya Perempuan Ia Namanya Liliang Panglima Ekspedisi Selatan Tentara Buluh Hitam Nampak Nampak Ia cemberut Dan Marah Karena Pertempurannya Dimenangkan oleh Orang lain Bukan Mereka Meskipun Liang Pas Dan WB Pas Telah Direbut Nampak Disini Mereka Ia pun Berdiskusi Mimin Belum Tahu Mereka Itu Siapa Tapi Nampaknya Ia adalah Orang-orang Yang Kuat Ia pun Fokus Mendengarkan Ceramah Dari Komando Sang Tentara Saya Menyebutnya Disini Si Kembar Oh Bukankah WB Gun Hanya Long Mang Jun Dan Seorang Laki Tua Yang Ditempatkan Mungkinkah Fang Yuan Dibunuh Oleh Orang Tua Itu Ucapnya Memikirkan Bahwasannya Sang Master Level 1 Yang Menyerang WB PAS Adalah Diserang Oleh Si Tua Sang Master Level 1 Berwarna Ijo Di Video Mimin Yang Sebelumnya Lantas Si Kembar Yang Lain Berkata Hahaha Feng Yuan Benar-benar Akan Kembali Lagi Dan Lagi Ucapnya Sambil Tertawa Dan Mengatakan Itu Kepada Komandannya Nampak Mereka Berdiskusi Sangat Serius Ada Nenek Tua Berkata Dua Usia Dan Penampilan Bukanlah Ukuran Efektivitas Tempur Lawan Panglima Berani Bertanya Siapa Yang Membunuh Feng Ucap Ucap Orang Tua Tersebut Kepada Sang Komandan Lantas Sang Komandan Pun Berkata Saya Tidak Tahu Surat Itu Mengatakan Bahwa Feng Yuan Dipunuh Oleh Setidaknya Satu Master Peringkat Pertama Dan Tiga Master Peringkat Kedua Pihak Lain Berpura-pura Menjadi Prajurit Tentara Bulu Hitam Biasa Dan Identitas Sebenarnya Tidak Diketahui Ucapnya Sebelumnya Lusu Dan Menjadi Tentara Bulu Hitam Dan Membunuh Feng Yuan Dengan Tebasannya Nampak Sang Komandan Pun Berpikir Siapa Sebenarnya Yang Membunuhnya Ia Pun Berspekulasi Nampak Si Tua Pun Kaget Dan Ia Berkata Setidaknya Apa Ini Artinya Ucapnya Sambil Panik Dan Berpikir Hal Yang Aneh Tak Lama Kemudian Sang Komandan Berkata Master Peringkat Kedua Lawan Pandai Melarikan Diri Dari Bumi Dan Ajudan Feng Yuan Tidak Yakin Apakah Itu Benar Apakah Ada Lebih Banyak Musuh Dalam Penyergapan Di Bawah Tanah Ucapnya Yang Berpikir Bahwa Pertarungannya Di Dalam Tanah Tidak Diketahui Lantas Dan Keberadaannya Tidak 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 Diketahui Ucapnya Yang Sebelumnya Tentara Bulu Hitam Dari Yang Pas Dihabisi Di Pegunungan Hansan Videonya Juga Ada Di Belakang Oke Kita Lanjut Lantas Sang Komandan Pun Panik Liu Yizhou Pikirnya Ia pun Berkata Anda Mengatakan Bahwa Tidak Mungkin Liu Yizhou Yang Bersembunyi Di Pegunungan Hansan Membuat Tembakan Rahasia Ucapnya Yang Komandan Liu Yang Ia Katakan Nas Memiliki Latar Belakang Kelas Royal Dragon Dan Telah Menyembunyikan Kekuatannya Berpura-pura Menjadi Bapi Dan Memakan Harimau Mengatakan Tidak Bertekad Bahwa Dia Memiliki Apalagi Yang Bisa Menekan Senjata Sihir Kelas 1 Sehingga Dia Bisa Membunuh Orang Seperti Memotong Sayuran Ucapnya Yang Panik Karena Kekuatan Musuh Sangat Besar Nampak Terlihat Di Sini Mereka Terus Berdiskusi Dan Nampak Komandan Liu Yang Ia Pikirkan Sangat Berbahaya Dan Menghabisi Musuh Dengan Sangat Cepat Ada Yang Dikatakan Panglima Itu Masuk Akal Lagipula Dia Bersama Yulong Bansi Itu Ucapnya Yulong Bansi Sang 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 Mereka Mereka Semua Pun Nampak Ketar Ketir Melihat Dan Mendengar Perkataan Tersebut Bahwa Komandan Liu Dan Yulong Bansi Andalah Komandan Tentara Yang Sangat Kuat Juga Nampak Tak Lama Kemudian Komandan Pun Berkata Kepada Para Prajuritnya Saya Tidak Bisa Lagi Kehilangan Kekuatan Tempur Ting Lanjut Besok Saya Akan Meminta Kaisar Untuk Mengirim Lebih Banyak Master Peringkat Satu Ke Garis Jepan Ucap Komandan Tersebut Nampaknya Ia Memikirkan Bahwa Serangan Selanjutnya Akan Lebih Besar Untuk Menghabisi Musuh Nampak Mereka Bersiap Dan Mukanya Sangat Marah Dan Siap Untuk Bertarung Dan Memulai Pertarungan Yang Sesungguhnya Dengan Sangat Besar Nampak Terlihat Di sini Di Kem Mari Kita Bekerja Sama Untuk Menjaga Kekuatan Kita Setelah Level Dibersihkan Kami Akan Bergabung Untuk Menyerang Ansan Ucap Akan Menyerang Ansan Hancurkan Dia Komandan Liu Atau Liu Yizou Ucapnya Yang Lain Pun Berkata Panglima Itu Bijaksana Ucapnya Nampak Terlihat Di sini Burung Burung Yang Bertebangan Meski Situasinya Malam Hari Oke Nampak Terlihat Di sini Liliang Pas Dan WB Pas Nampak Terlihat Burung Burung Dan Pertarungan Pun Dilanjut Pertempuran Yang Membumi Hanguskan WB Gan Dan Liang Pas Dan WB Pas Terlihat Ledakan Ledakan Besar Pun Terjadi Di sana Dan Boom Boom Nampak Ceritanya Yang Sangat Mengerikan Yang Berapa Minggu Kemudian Tentara Buluh Hitam Nampaknya Tentara Buluh Hitam Marah Ia pun Mempurak-purandakan Seluruh Kota Yang Ada Ia pun Membapi Buta Dengan Serangan Tersebut Nampak WB Pas Dan Yang Pas Dikuasai Oleh Sang Tentara Buluh Hitam Nampak Terlihat Di sini Tentara Long Manjun Yang Mengendarai Kudanya Long Manjun Tentara Liang Bantuan Nandu Cerita Tersebut Nampak Di sini Tapi Selalu Gagal Ucapnya Para warga Pun Terkena Imbasnya Karena Pertempuran Yang Dilakukan Oleh Tentara Buluh Hitam Tentara Long Manjun Dan Tentara W Nampak Di sini Ada Gadis Cantik Yang Terlihat Pakaiannya Jompang Camping Karena Mungkin Ia Melakukan Pertempuran Juga Hanya Dalam Satu Waktu Sebulan WB Pas Dan Yang Pas Satu Demi Satu Pikirnya Mimin Pun Juga Merasa Kasian Karena Nona Ini Tidak Memiliki Baju Yang Pas Jika Kalian Ingin Membantunya Kalian Bisa Kirimkan Ke Mimin Nanti Mimin Bantu Kesana Oke Lanjut Nampak Terlihat Di sini WB Pas Dan Yang Pas Sudah Dikuasai Oleh Perampok Yakni Tentara Buluh Hitam Para Pembela Menderita Banyak Korban Dengan Maya Dimana Mana Cerita Tersebut Nampak Yang Pas Dan WB Pas Sudah Korak Koranda Mayat Yang Bergelimang Disana Cukup Banyak Tentara Bulu Hitam Kini Pun Berjaya Di Yang Pas Dan WB Pas Nampak Lusu Dan Xiaoyu Pun Curiga Ia Pun Lantas Kemudian Pergi Ketempat Yang Pas Dan WB Untuk Mencari Informasi Nampak Disana Lusu Dan Xiaoyu Pun Sudah Melihatnya Sisi Gunung Telah Ada Di Dunia Selama Seribu Tahun Pikir Lusu Ia pun Mengatakan Itu Kepada Xiaoyu Akhirnya Saatnya Bagi kita Untuk Melawan Tentara Buluh Hitam Lagi Ucap Lusu Pada Xiaoyu Yang Memikirkan Akan Ada Pertempuran Yang Sangat Besar Di Kemudian Hari Dan Cerita Pun Berakhir Disini Akan Berlanjut Di Spermi Great Lord Chapter Selanjutnya Oke Terima Kasih Terima 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 kasih.